Intro Ya awal mulanya saya mana dari kerajiran sangka dulu Karena saya risen dari perusahaan Saya risen terus saya keluar Dapat ide dari istri Dan silaturahmi pesaudara Ada kerajaan sangkar Saya seolah-olah pernah main ke situ Dan tujuannya bapak saya gali-gali Saya belajar sangkar Sampai bisa jadi sekarang seperti ini Jadi dari sangkar baru berhutut Semuanya juga dirintis dengan susah payah Alhamdulillah juga dapat kepercayaan Dari sahabat-sahabat di luar kota Untuk sampai saat ini masih eksis Di perhutut dan kerajaan sangkar Terima kasih telah menonton! Ya kalau namanya rezeki itu kan Tidak bahagia tukar ya Diversikan sama Allah subhanahu wa ta'ala Ini untuk keenakan waktunya Kita bisa lebih efisien Untuk berbira swasta Daripada kita kerja di PT Karena di PT kita sudah berangkat pagi Pulang malam Sama keluarga terbatas Ini kan kita kerja di rumah saja Kita kan punya hobi Suka sama burung kita kembangkan Alhamdulillah bisa wasilah buat Cari rezeki Perkutut yang saya ternakan di sini Ada perkutut bangkok Perkutut warna Yaitu perkutut putih Perkutut cemani mojobain Ada perkutut silver Perkutut krem Jadi kita memenuhi pasar Karena pasar itu ada yang suka katurangan Ada yang suka juga bangkok Alhamdulillah kita menyediakan Dari perkutut yang disukai di lapangan Dari jemani kolbunto Jemani mojobain Bukti Dan warna lainnya Kita masih di sekitaran Menengah ke bawah saja ya pak Karena untuk haiklah ke atas itu Juga orang bisa menilai juga dari suara Tapi kita juga ada yang Kalau pas dari indukan itu Nemu yang bagus juga bisa buat di lombakan Tapi untuk Banyakan orang mencari kan Secara kalayak umum itu Kalian buat terasan Walaupun itu buat lomba Tapi kalau ditaruh teras bangun ya Seperti itu yang terjadi di lapangan Ya awal mulanya saya malah dari kerajiran sangka dulu Karena saya risen dari perusahaan Saya risen Terus saya keluar Dapat ide dari istri Dan silaturahmi ke saudara Ada kerajaan sangkar Saya Seolah-olah pernah Main ke situ dan tujuannya Bapak saya gali Saya belajar sangkar Sampai bisa jadi sekarang seperti ini Jadi dari sangkar baru berputut Sangkar anjo dari rotan Bambu dan agel Dan juga kayu Kayu besian Awalnya lonjuran seperti itu Di gulung seperti ini Makin lagi Mal pakai mal seperti itu Bisa atau mal-mal ya Seperti ini Oke Ini kita ukur semuanya Terus kita Sambung kita ukur Pakai besok Seperti ini Seperti ini Kalau sudah jadi Harganya 450 ribu Kalau masih mentah Tapi sudah di Dinesi lagi Harganya beda Kerumitannya Ini sakar matraman Yang disukai Banyak orang Karena Banyak variasinya Sangatlah klasik Matraman klasik Kayak Jogja, Mataram Seperti itu Banyak disukai Di lapangan juga Harganya ya variatif Pak tergantung model Kalau Harganya biasa ya ada Yang dari 165 Dan sampai yang 500 ribu Juga ada Tergantung model Dan kesulitan Pembuatannya Kita pengiriman bisa melalui Herona K.I.8 Jogparsel Yang ekspedisi Yang Sudah Ambulah berjalan Selama 5 tahun Melayani kita Dengan Ada ide-ide Mumpul di Perjalanan kan Kita Layani aja lah Konsumen Karena ada yang Permintaan A, B, C, D Ya kalau kita Masih bisa Kita Kelola Ya kita layani Ternak saya juga Merasifakan ternak Untuk Kalangan Gungmaninya Bisa Apa namanya Mengonsumsi ini Bisa menambah Rajin lah Dari Ramuan Herbal Ada telur Madu Jahe Kencur Dan segala Dan lain-lainnya lah Ya alhamdulillah Burung Kalau burung sakit Mungkin Biar cacingan Bisa keluar sendiri cacingnya Itu sudah terbukti Saya praktekan Kalian dimakan Berarti Burung yang sakit itu Kalian Gunggu Dikasih ini Keluar cacingnya Berarti kita tahu Kalau burung cacingan Kita kasih obat cacing Insya Allah Ternyata bisa Sebutnya Yang malah sebutnya Bisa tambah rajin Untuk dari Gunggu Itu harganya Rp15.000 Untuk Berkutut Harganya Rp25.000 Saya bukakan pintu Dan buka Selalu terbuka Untuk Sahabat keumannya Untuk silaturahmi Ke sangkar rajut Untuk berbagi wawasan Mungkin Berbagi pengalaman Dengan Anggungan Atau Sangkar Klasik Atau Sangkar-sangkar Yang Diminati Di Alayak umumnya Di lapangan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax